Intro Jadi yuk jangan lama-lama lagi, aku akan ngebacain beberapa sedikit informasi tentang juri fiksi kita ya, bidang desain grafis. Juri kita bernama Yudi Suhairi, SSN MDS. Dari profesinya sebagai kreatif director, kreatif visual and graphic designer, brand designer, filmmaker, dan juga pengajar dosen FSRD ITB. Nah, beliau juga anggota dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Palembang atau KKRAF sebagai sekretaris general, lalu sebagai asosiasi profesional desain komunikasi visual Indonesia atau AIDIA, dan juga Indonesia Creative Cities Network atau ICCR. Oke baik, halo selamat siang. Selamat siang Mbak Ajeng. Mas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Harus selalu baik-baik ya meski di masa pandemi. Mas, boleh memberikan sedikit pengetahuan atau informasi ini terkait bidang desain grafis untuk sobat prestasi di rumah. Yang masih bingung mungkin, jujur saya juga kadang masih bingung, apa sih kak desain grafis itu, apa sih aplikasi pengaplikasiannya dalam kehidupan. Oke baik, silakan Bapak. Oke selamat pagi menjelang siang untuk adik-adik siswa berprestasi yang sedang menyaksikan acara webinar ini. Perkenalkan nama saya Yudi Suhairi, yang secara lengkap tadi sudah disebutkan sama Mbak Ajeng ya bro. Di sini saya sebagai juri bidang desain grafis, mungkin di sini saya sedikit bercerita secara general tentang desain grafis ya, mungkin agar adik-adik siswa berprestasi juga dapat memahami ya kira-kira desain grafis itu apa gitu. Nah di dalam ajang fiksi ini bidang wirausaha desain grafis adalah kegiatan usaha kreatif dalam ranah rekayasa visual, menggunakan bahasa komunikasi visual yang untuk menyampaikan pesan dan disampaikan melalui media desain dengan tujuan untuk menyampaikan informasi atau instruksi, identifikasi atau memberi identitas, dan yang terakhir adalah mempersuasi atau mempresentasikan atau mempromosikan, sehingga mampu mengubah, menggugah perilaku halayak sasaran atau audiens itu. Di mana dalam perancangannya bahasa komunikasi visual berwujud image atau grafis, bisa juga tanda atau simbol multimedia atau intramedia, dan juga unsur elemen visual lainnya seperti warna, tipografi, ruang atau bidang, tekstur, dan lain sebagainya. Nah tentunya ini semua berdasarkan prinsip atau azas-azas desain gitu. Isi pesan disampaikan, diungkapkan secara kreatif dan komunikatif, juga mampu menyampaikan atau memberikan solusi atau alternatif atas permasalahan ataupun problem yang dikembangkan gitu. Nah tapi terkadang masyarakat hanya menganggap desain itu sebagai estetika gitu, desain disamakan bagaimana memperindah tampilan suatu hal, tetapi padahal desain memiliki makna yang jauh, bisa jauh lebih penting dari itu, bahwa desain adalah menyampaikan suatu pesan, mengkomunikasikan informasi, problem solver, terus juga kemudahan ataupun kemudahan pemudahan aplikasi dan juga akses yang baik, dan itu semua adalah desain gitu. Nah untuk media, untuk media ya desain juga ada dua jenis media yang bisa adik-adik kembangkan di desain, yang pertama adalah desain grafik on surface atau media cetak, yang kedua adalah desain grafik on screen atau media digital gitu. Nah untuk, disini adik-adik siswa berprestasi dalam berkarya dituntut untuk dapat merancang solusi dan juga konsep komunikasi visual melalui informasi, identifikasi dan juga persuasi gitu, yang tepat, sehingga mampu mengkomunikasikan pesan kepada hal layak sasarannya gitu. Lebih kurang itu Mbak Ajeng. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mas, ini jadi menurut Mas itu apa sih makna fiksi jika dilihat dari bidang grafisnya, desain grafisnya? Oke, jadi festival inovasi dan kewilsaan siswa Indonesia mungkin dirancang untuk menyampaikan kepada hal layak bahwa Indonesia di masa depan mampu untuk menjadikan kreatifitas ini atau ekonomi kreatif menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia gitu kan. Mungkin kita bisa melihat bahwa negara kita memiliki potensi yang sangat luar biasa ya, dengan potensi keragaman budaya, potensi alam yang melimpah. Belum lagi kalau kita lihat bangsa kita ini dianugerahi modal dan takdir kreatif ya. Kita mungkin kita bisa sadari bahwa Indonesia memiliki 17 ribu lebih pulau gitu. Ada 300 etnis, 1.340 suku gitu, ada 742 bahasa daerah, ada 514 kaupaten dan kota gitu, ada 260 juta lebih jumlah penduduk gitu, ada 157 juta penduduk usia produktif, 15 sampai 60 tahun dan ada 132 juta pengguna internet. Jadi saya pikir mungkin adik-adik siswa berprestasi dapat melihat potensi tersebut, untuk kemudian dapat membuat terobosan-terobosan ataupun membuat startup-startup dalam mungkin proposal bisnis yang untuk kemudian dapat diakselerasikan ke dalam festival fiksi. Saya pikir itu. Jadi potensinya sangat besar sekali buat adik-adik dapat mencari ide. Baik, terima kasih. Nah kita langsung lanjut ke Q&A ya mas ya. Di sini sudah ada Muntah Sabri, maaf mau tanya bagaimana caranya tetap konsisten dalam menjalankan sebuah bisnis dalam bidang grafis. Terima kasih biar konsisten. Itu gimana sih Kak caranya? Ya biar konsisten yang pertama saya pikir bahwa kita harus menjalankan apa yang bidang usaha yang dalam hal ini mungkin grafis ya. Kita harus, ya sesuai dengan passion kita ya, jadi kan kita juga harus istilahnya harus dapat mengikuti passion kita. Terus kita juga harus mencoba terus mencari rekan untuk bisa berkolaborasi karena itu penting sekali. Karena mungkin di desain grafis ini sebenarnya bisa banyak bidang lain yang bisa terlibat di desain grafis. Terus kita juga harus terus mengasah kemampuan kita dengan keinginan untuk dapat terus mau belajar ya. Dengan begitu kita akan terus pengetahuan dan juga skill kita akan terus terupdate gitu. Terus selanjutnya sih yang cukup penting itu adalah connecting. Jadi kita bisa bergabung dengan teman-teman komunitas. Kalau di desain grafis ada banyak asosiasi, ada banyak forum-forum yang mungkin adik-adik bisa bergabung ke situ sehingga mendapat insight yang baru di desain grafis gitu. Oke, jadi kolaborasi itu sangat penting ya mas ya untuk menvisualisasikan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Asma KH. Kak, kiat-kiat apa supaya bisa mengenai saat penyampaian pesan lewat desain visual? Jadi mungkin biar terbawa suasana saat kita melihat karya kita. Oke, mungkin apa ya, kadang mungkin kita ketika membuat suatu desain kadang kita berpikir terlalu jauh ya padahal kita juga bisa mencari ide dengan apa yang ada di sekeliling kita atau di lingkungan sekitar kita gitu. Kita bisa mendapat inspirasi dari lingkungan di sekitar kita, apakah itu menjadi sebuah inspirasi untuk produk ataupun identitas produk kita gitu. Jadi kita harus dalam hal ini mungkin kita harus bisa membaca peluang yang ada di sekitar kita gitu. Saya pikir itu sih kadang ya kita juga sih mungkin tanpa sadar kadang kita juga ide itu kadang gak bisa di ini ya kadang-kadang kita bener-bener blank gitu kan. Tapi tiba-tiba bisa ide itu bisa datang ketika kita kadang hanya melihat anak kecil yang sedang bermain terus idenya bisa muncul gitu. Kadang ya mungkin kita harus bisa mau mencoba untuk mengeksplorasi di lingkungan sekitar gitu. Dan padahal itu pun bisa kita eksplorasi misalnya adik-adik di sekolah, di lingkungan sekolah itu banyak sekali sih mungkin lingkungan yang bisa menjadi inspirasi untuk usaha-usaha atau usaha ya misalnya di lingkungan sekolah ada banyak apa pengrajin atau apa ya usaha-usaha mikro atau rumahan yang mungkin mereka mempunyai produk apakah produk makanan ataupun kria yang mungkin adik-adik bisa mengembangkan brandingnya ataupun visual identity buat buat si produk itu atau adik-adik juga bisa mengembangkan desain kemasannya dan itu sangat apa ya sangat bermanfaat sekali sih sebenarnya untuk untuk apa komunitas dan juga masyarakat di sekitar. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan kita saat penyampaian yang kena tuh kita bisa melihat lingkungan dari sekitar kita kondisinya atau situasinya itu seperti apa biar supaya kita tuh dapet ide nih oh sekarang situasi dan kondisi di daerah saya seperti ini. Jadi saya membuat suatu karya yang buat orang tuh merasa terbawa emosinya atau perasaannya. Oke baik pertanyaan selanjutnya dari Laila Nurul, apakah dalam ekspo sendiri meskipun basicnya desain grafis harus ada produknya atau yang dicetak? Oke karena ini menyakut ekspo ya dan kita eksponya itu kan daring ya dalam virtual gitu. Kalau untuk bidang desain grafis kita juri disini sepakat bahwa peserta yang lolos masuk di apa di ekspo atau grand final itu nanti produk-produknya itu mereka cukup mengirimkan dalam hal ini mock-up ya mock-up produknya. Apakah misalnya contoh tapi mock-upnya itu berupa foto ya bisa file jpeg atau pdf gitu nanti dikirimkan ke panitia. Jadi mock-upnya ini foto produk, foto produk tampak depan, tampak samping, terus tampak atas. Jadi ada beberapa sisi yang foto produknya. Terus ada foto impresi misalnya bagaimana produk tersebut, pengaplikasian produk tersebut. Misalnya ketika adik-adik misalnya produknya itu membuat desain baju. Jadi di foto itu sudah ada foto impresinya dimana bajunya itu dipakai oleh model. Jadi kita bisa melihat tampilan dari produknya gitu. Yang jelas mungkin bukan cuma tampilan dalam bentuk rancangan tapi mungkin tampilan sudah jadinya ada fotonya gitu. Apakah misalnya adik-adik mendesain sebuah cover buku. Jadi adik-adik bisa bikin mock-upnya jadi mock-upnya seperti apa. Jadi si desainnya bisa di bisa di bisa di aplikasikan ke mock-up. Jadi nanti bisa mock-upnya itu dikirim. Jadi tampilan tampak depan, tampak samping, tampak atas. Kemudian ada foto impresi gitu. Jadi yang kita minta hanya mock-up ya mock-up. Kemudian yang satu lagi ada video. Jadi video presentasi. Jadi video ini intinya memuat hal-hal yang apa ya yang yang penting dari produk-produk adik-adik gitu. Misal dari idenya, konsepnya, terus produk knowledge-nya seperti apa. Terus nanti adik-adik juga menampilkan profil ya profil produknya. Sama seperti foto tadi nanti di video juga ada adik bisa menampilkan produk impresinya. Dalam hal ini produknya dipakai. Kalau misal produknya kaos jadi dipakai. Terus kalau produknya berupa tote bag. Jadi bisa di bisa apa adik-adik bisa 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 memperolehkan sambil dipakai. Ataupun misal produk-produknya seperti poster dan itu sudah dicetak dalam bentuk ukuran FI, final artwork. Atau misal kalau seandainya memang di tempat adik-adik ternyata untuk melakukan produksi atau mencetak posternya cukup kesulitan karena kondisi pandemi. Pandemi dan mungkin adik-adik bisa menampilkan mokapnya aja dalam untuk JPEG rancangan. Tapi mungkin adik-adik bisa tampilkan misal kalau poster. Jadi agar kami bisa membayangkan ukuran poster seperti apa. Misalnya di sebuah ruangan ketika poster itu tempel ukuran seperti apa gitu. Atau ketika dengan dengan apa dengan manusia seukuran berapa. Jadi bisa di bisa di bisa juga adik-adik membuat gambar skalanya gitu kan. Jadi kita bisa ketahui ketika ukuran ini ternyata ukuran A2. Jadi kita bisa bisa tahu gitu kan. Jadi dibikin mokap seperti itu aja sih sebenarnya. Oke oke jelas ya Linda. Oke pertanyaan selanjutnya mas dari Lydia Pratama. Kakak salam kenal aku Lydia. Salam kenal juga. Salam kenal Lydia. Kakak mau tanya dalam sebuah bisnis apakah cara Jitu untuk membuat suatu karya atau brand yang mudah diterima di masyarakat. Bahkan bisa dikenal negara luar. Udah outside. Tentunya kita berharap karya-karya anak bangsa kita tidak hanya dikenal dalam negeri. Sampai di luar negeri. Ya ini sebenarnya ini semua cita-cita semua desainernya karyanya bisa mendunia. Tapi untuk mendunia itu ya ada banyak sekali tantangan yang memang harus adik-adik bisa lalui. Pertama mungkin adik-adik bisa mengangkat identitas lokal. Karena ketika kita mau bersaing dengan negara luar atau produk kita mau bersaing dengan negara luar. Kita mungkin dari segi teknologi kita mungkin kalah dengan Jerman, dengan Amerika, dengan Jepang. Atau kalah murah dengan Cina gitu kan. Tapi dari sisi kreativitas atau kreativitas lokal atau unsur lokalitas kita mungkin bisa unggul. Karena mungkin ya seperti misalnya batik gak ada orang luar yang bisa ngebatik seperti orang Indonesia gitu kan. Ataupun misalnya ukiran-ukiran Jepara atau tenun-tenun songket Palembang, tenun Lombok, tenun Sumba itu hanya orang kita yang bisa membuat itu gitu. Dan orang luar sih mungkin bisa mengagumin. Tapi dia mungkin ketika mau membuat sebagus kita itu ya mungkin gak akan bisa gitu kan. Jadi mungkin yang perlu kita angkat adalah ya tadi itu apa identitas lokal kita. Yang lokalitas itu perlu sekali kita angkat karena itulah nilai-nilai juar kita untuk dunia gitu. Oke baik. Ada pertanyaan lagi Mas dari Asmaka. Jika terdapat remake sedikit pada desain apakah diperbolehkan? Remake ya. Karena kan ya kalau desain ini kan terus rangka ada remake maksudnya meremake karya sendiri atau dari karya orang dibuat ulang. Ini kayak ATM gitu ya amati, tiru, modifikasi gitu. Ya kalau di desain sih sebenarnya sih meniru 100% itu enggak diperbolehkan, dilarang. Tapi mungkin kita bisa terinspirasi. Tapi mungkin di dalam aplikasi desainnya kita harus kita harus kita harus apa ya robah itu. Jangan 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 80% masih sama dengan 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 apa dengan desain yang kita kita amati tiru itu gitu. Jadi kita harus merubah sehingga terjadi ya perubahan sih dari perubahan misal hanya 20% yang sama dengan yang aslinya gitu. Jadi jangan jangan apa jangan 100% kita tiru terus kita kita buat kita buat ulang itu enggak boleh gitu. Jadi boleh terinspirasi tapi ya tetap dengan kita harus melakukan tadi itu modifikasi sehingga terjadi tidak tidak terjadi kesamaan dengan desain. Karena mungkin apa desainer yang yang mempunyai desain yang aslinya itu bisa bisa saja kita dituntut oleh 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 dia. Jadi saya pikir itu sih kita boleh terinspirasi atau kita boleh melakukan ATM itu tapi dengan dengan syarat tadi ya kita harus kita harus modifikasi gitu. Harus modifikasi dan tidak boleh sama persis ya mas ya. Oke ada pertanyaan selanjutnya. Respon karena mengingat rencana bisnis sudah dikumpulkan. Emang mungkin banyak sih mas dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi rencana bisnisnya itu sudah dikumpulin. Desain kita seperti ini produknya seperti ini tapi namun dinyatakannya namun kalau sudah lolos tahap selanjutnya jadi kita ada remake atau misalkan ada perubahan sedikit. Nah itu tuh gimana sih mas? Boleh kalau remake misalnya dia udah kepilih ini masuk ke Grand Final atau di Expo. Ya dia boleh perbaikan ataupun remake karena nanti memang desain yang harus ditampilkan di Expo itu ya memang desain yang terbaik sih. Jadi mereka boleh meremake nanti mungkin bisa menghubungin panitia ataupun nanti bisa dilihat di pedoman ya bisa lihat di pedoman apa di pedoman Expo ya. Jadi mungkin adik-adik siswa berprestasi juga bisa menghubungin panitia ya panitia-panitia fiksi gitu. Dan itu diperbolehkan untuk melakukan remake terhadap desain yang sudah dia kumpulkan. Nah jadi boleh remake saat Expo dengan catatan kalau kalian sudah lolos ya tahap pertama ya mas? Ya tapi diperhatikan juga ya tengkat waktu yang ketika misalkan pengumuman. Terus kan nanti ya pasti ada spare waktunya dimana adik-adik bisa memperbaiki desain ataupun mengirimkan desain yang nanti buat ditampilkan di Expo gitu. Jadi diperhatikan juga mungkin tingkat waktu yang ditentukan oleh panitia gitu. Oke pertanyaan selanjutnya mas? Mas bagaimana teknis menjawab pertanyaan juri dalam seleksi presentasi dan wawancara? Nanti kayak gimana sih mas? Ya tentunya adik-adik siswa berprestasi harus paham dan memang menguasai produk yang dia rancang ya. Jadi itulah yang mungkin ya kami para juri tidak akan menanyakan di luar dari konsep desainnya. Nah jadi kalau adik-adik memahami ataupun adik-adik memahami betul konsep rancangan desainnya ya adik-adik seharusnya tidak perlu grogida ataupun khawatir ya. Karena mungkin ya adik-adik bisa menjawab dengan baik sih. Jadi saya pikir yang paling penting itu ya memahami produk yang dirancang sih sebenarnya. Biasanya untuk wawancara juga tergantung ya mas ya kalau kita percaya diri nih karena ini kan karya kita originalitas kita. Kecuali kalau mereka mengambil karya orang lain ya mas mungkin itu sulit menjawab. Atau enggak biasanya ada sih beberapa dari karyanya guru atau misalkan dari karya-karyanya kakak kelas-kakak kelas yang udah di ini. Biasanya sih ada juga yang kayak gitu. Ya boleh aja sih misalnya dalam proses pembuatan karya adik-adik siswa berprestasi mungkin juga dibantu oleh teman-teman ataupun gurunya. Itu enggak apa-apa sih mungkin. Enggak apa-apa tapi yang jelas mungkin nanti untuk ide ya mungkin dari adik-adik sendiri mungkin untuk. Karena kan misalnya untuk membantu dalam eksekusi visualnya bisa jadi adik-adik dibantu oleh teman-teman ataupun gurunya gitu. Yang jelas nanti presentasinya ya kalau bisa tadi itu bisa apalagi presentasinya dibuat semenarik mungkin dengan keunikan, dengan kreativitas dan juga honest ya jujur ya jujur terhadap karyanya gitu dan itu yang paling penting gitu. Saya pikir itu. Oh satu pertanyaan lagi ya mas ya. Iya. Dari Ashifa Naura. Halo Kak kenalkan aku Ashifa. Halo. Halo Ashifa. Izin bertanya bagaimana cara membuat desain yang bisa diterima banyak orang. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki pandangan atau selera yang berbeda-beda. Iya juga ya mas. Terima kasih. Ya mungkin ya karena itu mungkin ya sisi pembedanya antara desain dan seni murni atau seni lukis ya. Mungkin kalau seni mungkin karyanya itu ya hasil ekspresi dari si senimannya mungkin ya. Apakah nantinya karyanya disukai ataupun misalnya nanti karyanya tidak disukai itu kan ekspresi dari si senimannya. Tapi kalau desain ya itu ya berdasarkan tadi itu kan desain itu kan ya berdasarkan demand ya misalkan berdasarkan permintaan. Jadi misalkan jadi kita juga desainer makanya desain grafis itu disebut juga dengan desain komunikasi visual ya karena dia karena ya desain yang dia buat itu menyampaikan pesan gitu kan. Pesannya ya bisa bisa macam-macam sih bisa bisa pesannya bisa berupa visual ataupun bisa juga melalui orang ketika melihat desainnya dia menangkap pesan yang disampaikan gitu. Jadi dalam prosesnya pun desainer ya tidak bisa se-egois apa misal si seniman misal seni murni atau seni lukis. Jadi desain memang harus memperhatikan tadi itu mulai dari ada desain seperti apa, target audiensnya siapa, target marketnya siapa. Dan itu harus diperhatikan dan ya kalau itu tercapai sih ya otomatis desain kita akan bisa diterima di masyarakat. Oke baiklah mungkin emang beberapa sebuah prestasi dalam bidang desain grafis mungkin masih bingung sih ya Mas Yad untuk target marketnya itu siapa dan kemana mungkin. Dan untuk itu emang harus benar-benar ya cari komunitas dan kolaborasi yang jelas ya Mas Yad untuk bisa mengembangkan karya kita. Ya mungkin target marketnya itu ataupun audiensnya siapa ya kan mungkin adik-adik juga ketika merancang kan mungkin ya ada latar belakangnya seperti ada latar belakang apa desain seperti apa. Terus ada riset kan bahwa ada riset jadi enggak enggak bisa enggak bisa langsung desain aja tanpa hantam aja gitu kan jadi yang jelas harus seperti ini juga. Nanti ketika kita misalnya kita bikin poster untuk apa nih untuk kegiatan ataupun festival musik kan kita enggak mungkin bikin posternya ternyata gambarnya enggak ada enggak ada satupun mengenai musik atau apalah gitu. Dan itu kesangkat sangat apa ya istilahnya itu mungkin orang enggak tahu bahwa itu sebenarnya acara musik tapi karena posternya tuh enggak ada enggak ada musik gitu kan. Jadi harus diperhatikan juga target audiensnya gitu kan siapa yang kita sasar gitu. Oke baik terima kasih atas penjelasannya Mas. Ya sama-sama Mbak. Boleh kalau bagi sebuah prestasi yang ingin masih bertanya atau masih penasaran tentang desain grafis bisa dituliskan ya. Dan pertanyaan yang menarik akan mendapatkan merchandise sekali lagi. Pertanyaan yang menarik akan mendapatkan merchandise dari Pushpresnas. Oke selanjutnya Mas ada pertanyaan jadi apa yang dapat siswa SMA lakukan untuk dapat menjalankan usaha ini di bidang desain grafis. Jadi biar konsisten kayak sepertinya itu biar konsisten dan sustainable tentunya. Ya kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman fiksi-fiksi sebelumnya ya. Jadi banyak usaha dalam hal ini bidang grafis yang masih sustain atau tetap bertahan. Dimana itu adalah usaha yang memang menjadi bakat. Jadi ada anak yang memang punya bakat di desainnya mulai itu bakat melukis. Tapi kemudian dia kembangkan karya lukisnya itu dia aplikasikan ke dalam produk-produk ya. Ke dalam media ataupun produk bisa itu menjadi sebuah buku cerita, komik ataupun misalnya di aplikasiin ke media-media. Seperti tote bag, t-shirt atau merchandise-merchandise lain dan itu bisa memberikan nilai ekonomi atau keuntungan buat si desainernya gitu. Jadi saya pikir memang harus pertama harus dilandasi dulu dengan bakat apa yang kita miliki sih. Jadi misalnya ketika kita memang punya bakat desain ya itu perlu kita asah dan kembangkan. Dan juga adik-adik siswa berprestasi jangan malu sih terhadap bakat meskipun karena karya itu kan sebenarnya sih relatif ya. Ada mungkin bagi saya itu bagus tapi bagi orang lain yang itu belum tentu bagus ya. Atau misalnya ada desainer yang memang membuat karya atau style desainnya itu childish, padahal dia bukan anak-anak. Misalnya dia sudah bapak-bapak tapi stylenya itu childish sekali gitu. Dan itu mungkin menarik karena terus terang kita orang dewasa mungkin akan susah untuk menggambar seperti anak kecil ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita langsung persomsi bahwa gambarnya jelek nih kayak gambarnya kecil. Nggak juga gitu. Dan itu banyak sih kalau adik-adik googling di internet banyak sekali yang desainer-desainer dengan konsep style grafis yang childish, yang style-style yang mungkin menurut adik-adik di luar pakem ataupun aura of the box. Tapi itu sebenarnya sih bagus gitu. Dan banyak-banyak yang memakai jasanya mereka gitu. Jadi saya pikir jangan malu untuk menampilkan karya ya. Jadi adik-adik apalagi sekarang semua orang sudah punya media ya, media yang ada di genggamannya masing-masing bisa itu. Nanti adik-adik bisa posting di sosmed, karya-karyanya. Kan siapa tahu mungkin ada yang berminat dengan karyanya gitu. Saya pikir itu Mbak Ajeng. Baik, iya sih mas ya. Beberapa juga dari teman-teman saya yang menggelutu bidang desain grafis ini, dia tuh suka memasukannya kayak sosial media, di Instagram, di channel Youtubenya. Dan itu tuh semua keren-keren sih. Sehingga udah ribuan yang followers tuh yang lihat sampai dia juga bisa berkomunikasi dengan desain-desain yang orang luar yang menyukai desainnya. Terus berkomunikasi, terus kolaborasi. Dan mungkin adik-adik siswa berfasih juga mungkin terus mengasah kemampuan skill-nya ataupun bakatnya. Nanti untuk ke depan mungkin style, dia akan menemukan sendiri style visualnya gitu kan, style gaya ilustrasinya gitu kan. Karena harus, kita nggak akan bisa menemukan kalau kita hanya males-malesan ya. Jadi terus gali sampai akhirnya kita menemukan, oh style kita harus seperti ini gitu. Jadi jangan malu dengan style visual kita sendiri gitu. Seharusnya kita harus berani untuk mengexpose-nya gitu kan. Karena di luar sana kita nggak tahu. Kita nggak tahu, oh mungkin orang banyak yang suka sih sebenarnya. Tapi kita selalu misal nggak punya keberanian untuk menampilkan sebenarnya. Untuk menampilkan biasanya gitu. Jadi ya harus dicoba. Keberanian juga itu termasuk ke dalam sifat kita tuh mau nggak sih berkreasi terus, berkontribusi, berkontribusi besar untuk karya kita ataupun untuk mencapai raih prestasi. Oke, apakah ada pertanyaan dari sobat prestasi? Ini ada. Berikan dong mas tips dan tripnya agar kedepannya para siswa SMA khususnya yang berminat untuk wira usaha atau khususnya di bidang desain grafis dapat terus konsisten dan komitmen dalam menjalankan usahanya. Tipsnya ya kalau kita mau memulai usaha tentunya kita harus memiliki kemauan dan juga tekat yang kuat untuk memulai. Karena mungkin kita harus itu model dasar sih kita harus memiliki kemauan yang kuat untuk memulai. Karena kalau kita nggak berani memulai jadi kita nggak akan tahu sih sebenarnya. Dan kemudian juga kita harus memperhitungkan konsep-konsep usahanya seperti apa gitu. Terus kemudian target marketnya siapa gitu. Terus jadi ada banyak yang bisa harus kita perhatikan sih sebenarnya. Tapi yang jelas dimulailah dulu dengan tekat yang kuat apalagi kita memiliki bakat ya. Dan itu bisa berawal dari bakat kemudian nanti berkembang akhirnya menjadi sebuah usaha sih sebenarnya. Oke baik terima kasih atas penyampaian materi dan juga informasi terkait desain grafis ini mas. Bisa berikan sedikit motivasi untuk sobat prestasi dirumah yang tertarik dengan bidang desain grafis? Ya jadi adik-adik sobat prestasi saya pikir adik-adik bisa melihat di sekeliling adik-adiknya. Mungkin ada banyak ide-ide yang bisa dikembangkan mulai dari teman-teman komunitas, mulai dari pedagang-pedagang yang ada di sekitar adik-adik. Itu bisa menjadi inspirasi buat adik-adik untuk mengembangkan usaha. Jadi bisa juga adik-adik melihat problem atau permasalahan yang ada di lingkungan sekitar adik-adik. Kemudian adik-adik bisa melakukan, memberikan solusi melalui desain. Jadi bisa berupa, tadi yang saya sebutkan ada desainnya itu nanti medianya macam-macam sih. Ada media berupa desain, grafik desain on screen ataupun on surface gitu kan. Yang nanti di on screen ini sebenarnya sih desain-desain yang digital ya. Kalau on surface berarti desain dalam bentuk media cetak gitu. Ataupun kombinasi gabungan dari kedua media tersebut sih itu bisa. Jadi cobalah untuk, gak usah berpikiran terlalu jauh, tapi lihat dulu yang ada di lingkungan sekitar. Itu mungkin banyak sekali yang bisa adik-adik gali dan kembangkan dan berikan solusinya melalui desain gitu. Baik, terima kasih banyak mas. Sama-sama. Selamat beraktifitas. Dan semoga subat prestasi ini paham ya mengenai bidang grafis. Nah untuk informasi lebih lanjut mengenai ekspo atau wawancara nanti akan dikirimkan melalui, akan diberitahu melalui Instagramnya Pus Presnas. Oke baik, kita akan ada dua narasumber lagi. Tetap stay tune ya, tetap semangat dan jangan lupa melakukan protokol kesehatan di rumah. Baik, sampai jumpa. Dadah. 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 Dadah.